Sekolah luar biasa di Tanjung Jabung Barat masih minim siswa. Hal ini menurut kepala SLB Kuala Tungkal, para orang tua anak berkebutuhan khusus masih malu untuk menyekolahkan anaknya di SLB. Sekolah luar biasa di kota Kuala Tungkal hingga kini masih kekurangan siswa. Dimana saat ini siswa SLB tingkat SD sebanyak 59 siswa, tingkat SMP sebanyak 23 siswa, tingkat SMA sebanyak 16 siswa. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 98 siswa, sementara jumlah tenaga guru SLB sebanyak 26 guru. Kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja guru yang ada, sebab untuk satu kelas saat ini hanya ada 5 hingga 10 siswa didik, sehingga semangat para guru sedikit berkurang untuk mengajar. Kepala SLB Kuala Tungkal Cari Agung menjelaskan, para orang tua anak berkebutuhan khusus di Kuala Tungkal masih enggan ataupun malu untuk memasukkan anaknya di SLB, sehingga jumlah siswa-siswi SLB di Kuala Tungkal justru menurun. Kami berharap pada keluarga Kuala Tungkal, jika ada anak atau anak tetangga, misalnya yang berkebutuhan khusus, sekolahkan tempat kami. Karena mungkin di tempat kami yang cocok, bukan hanya akademis tetapi di terampilan juga. Gratis, maka dari itu saya sarankan bagi bapak dan guru warga Kuala Tungkal khususnya, jika anak kita atau tetangga kita, ada yang berkebutuhan khusus, sekolahkan tempat kami, SLB Negeri Kuala Tungkal. Gratis. Cari berharap kepada para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk memasukkan anaknya ke sekolah SLB, sebab di SLB anak berkebutuhan khusus dididik sesuai dengan kekurangan mereka.